Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaum muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Tarangan Imam Ibn Atta'ila As-Zakandari Kali ini kita akan sama-sama melanjutkan belajar membaca hikmah ke-45 Pada hikmah ke-45, Imam Ibn Atta'ila As-Zakandari menuliskan Sehaya akal membuktikan Anda tentang kedekatan Allah dari Anda Pandangan akal membuktikan Anda tentang ketiadaan Anda karena wujudnya Hakikat akal membuktikan kamu tentang keberadaannya bukan dengan ketiadaanmu atau keadaanmu Kaum muslimin rahimahkumullah Ini bahasan kalau mau dibikin susah ya susah Mau dibikin gampang ya gampang Ini kita kan sunga'ul basiroh Apa itu cahaya akal Ada yang menyebutkan cahaya iman Kalau kita beriman kepada Allah Maka semuanya jadi dekat Maksudnya Bangku Yang kelihatannya bangku karena kita beriman Kakekat dari bangku adalah Kiktaan Allah SWT Kita meyakini itu Gimana? Karena ada sunga'ul basiroh Ada cahaya iman Ada cahaya akal Kemudian akal membuktikan Nah bangku ini Pada zaman ajari Sudah ada dalam ilmu Allah SWT Akan ada Lalu diduduki oleh saya Lalu Anda melihatnya Jadi dekat Tapi kalau yang tidak iman Tidak akan jadi dekat Tidak akan menjadi dekat Atau mendekatkan kita Kepada Allah SWT Bangku ya Bangku Nah itu disebut Su'a'ul basiroh Atau cahaya akal Lalu yang kedua Lalu cahaya ilmu Itu membuat kita merasa Tidak ada yang ada Hanya bangku Ini bangku Kalau tidak ditakdirkan oleh Allah SWT Di zaman ajari Tidak akan terjadi Adanya bangku ini Karena sudah kodoh Allah SWT Lalu menjadi kodoh Di sini Lalu kita Bangku ya Tidak ada Kenapa? Karena hakikatnya Dia diadakan oleh Allah SWT Adanya pun Ada yang tergantung Tergantung dari apa? Kehendak Allah SWT Nah ada yang tidak jelas Kayak bangku ini Itu Dianggap tidak ada Yang ada hanya Allah yang punya kekuasaan Allah yang sifat Mewujud Mewujud Nah Ini Dengan ilmu kita Kita tahu Kita Bangku ini Menjadi Tidak ada Tidak terpilih Yang Tidak hanya Lalu diatasnya Wahakbul basira Kita kemudian menjadi Tahu bahwa yang ada Hanya Allah SWT Selain Allah itu Tidak ada Maksudnya bagaimana? Maksudnya yang ada Pada hakikatnya Hanya Allah Yang lain tidak ada Kalaupun terlihat Ada oleh kita Itu adalah Ada yang tergantung Kepada Allah SWT Kita lihat Di penjelasan Iqadul Himam Dan Ibn Ajibah Al-Basiratu Nauzirul Qalbi Kama Annal Basara Nauzirul Qalib Al-Basiratu Taral Ma'ani Al-Latifah Al-Nuraniya Wal-Basaru Iyara Al-Mahsusat Al-Kasifah Al-Zulmaniyah Wal-Wahmiyah Tumal Basira Nah Basira Disini kan itu ada Sunga'ul Basira Ainul Basira Wahakul Basira Nah Basira Sendiri disini Diterangkan ada lima Wakismun Yang pertama Pasadunna Ziriha Matanya itu Rusak Seperti buta Misalnya Orang buta Dimoan maaf Kalaupun ada Cahaya matahari Yang sangat terang Dia itu Tidak melihat Karena apa? Karena bu Buta Lalu yang kedua Kismun Soha Nauziriha Lakinnaha Masduda Yang kedua Penglihatannya ada Tetapi dia sakit Matanya Misalnya Sakit 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 Menes Rabun Dan lain-lain Sehingga apa? Sehingga yang dilihatnya pun Tidak Jalan Yang keempat Yang seterusnya Dan seterusnya Takut salah Menerangkannya Nanti Kalau saya sudah Lebih paham lagi Insya Allah Kita baca Lagi bab ini Yang penting Bab ini Kita lewati saja Disini yang menarik Nyuruh iman Yang pertama Barakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih